Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk seluruh penonton yang saat ini menyaksikan melalui Youtube secara streaming dalam rangka International Women's Day, masih dalam rangka Hari Perempuan Internasional DPR RI dalam hal ini KPP RI menyenggarakan live talk show Kiprah Perempuan Parlemen Jalan Harapan Bangsa dan untuk hari ini, spesial pada siang hari ini saya Dania Akhri akan memandu jalannya live talk show bersama dengan perwakilan perempuan-perempuan di Komisi 10 yang membidangi pendidikan, olahraga, dan sejarah tentunya hal ini sangat berdekatan juga ya dengan kehidupan apalagi perempuan, di satu sisi ada perempuan yang menjadi guru menghadapi pandemi saat ini tentu akhirnya harus memutar otak lebih dari 360 derajat kalau saya bilang karena harus berhadapan dengan pembelajaran daring alias dalam jaringan virtual learning dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi belum lagi masalah sinyal internet yang belum cukup rata di seluruh Indonesia di sisi yang lain juga ada perempuan sebagai ibu yang harus membimbing dan juga mendampingi anak-anaknya di rumah aja dalam menghadapi masa pandemi seperti saat ini dan saya tidak akan bicara sendiri tentu saja sudah ada narasumber yang anda semua bisa saksikan di sini sudah hadir tiga perempuan perwakilan soal pendidikan kita akan bahas lebih dalam ada Mbak Ratih Megasari selamat siang Mbak Ratih anggota Komisi 10 DPR RI kemudian juga ada Teh Desi Ratna Sari selamat siang, Assalamualaikum Teh dan juga ada Ibu Misarti dari Komite 4 DPR RI selamat siang Ibu Misarti saya yakin masing-masing sehat-sehat semua mudah-mudahan ya sehat jadi kunci sekarang ya belum lagi yang tadi saya bilang itu baru masalah pertama tuh kalau yang Ibu-Ibu hadapi Ibu-Ibu jadi harus lebih dari multitasking di masa pandemi seperti saat ini ya langsung-langsung pusing semuanya dan kita langsung bahas aja nih tadi topiknya baru saya buka satu topik atau satu permasalahan utama di masa pandemi seperti saat ini pembelajaran daring itu udah kalau di breakdown satu kayaknya gak cukup tuh satu setengah jam gitu ya untuk kita bahas saya mau ke Mbak Ratih terlebih dahulu nih memang kita berdua belum memiliki anak usia sekolah ya tapi dengan menjadi perwakilan perempuan usaha utamanya di Komisi 10 Mbak Ratih pasti sudah melihat berbagai macam masalah yang dihadapi apalagi oleh perempuan ini kita bahas dulu mungkin dari apa yang dihadapi guru dalam hal ini pendidikan untuk menghadapi tantangan ya pembelajaran jarak jauh ini bagaimana berarti melihat ini oke baik terima kasih banyak jadi kalau yang saya lihat ya sudah satu tahun ini kita mengharuskan pembelajaran itu melalui daring guru-guru ini tuh dituntut harus kreatif maksudnya pada saat bukan daring aja udah harus kreatif kebayangkan sekarang dengan daring harus super kreatif lagi terlebih lagi menurut saya yang paling berat beban guru adalah mereka yang masih harus mendidik anak-anak yang start dari paut sampai dengan SD itu kan apa ya anak-anak di umur segitu kan benar-benar anak yang harus melihat role modelnya bahwa ada yang ngajarin saya nih nah di saat pembelajaran daring ini semua serba dilakukan di rumah dan yang anak-anak ini lihat adalah yang mendampingi dia adalah ibunya pasti secara psikologi beda kan awareness untuk kemauan untuk belajarnya itu pasti beda nah disini menurut saya tantangan beratnya untuk para guru adalah bagaimana agar tetap bisa memunculkan minat belajarnya daripada si anak-anak yang terhususnya masih pada kecil-kecil ini gitu dari paut sampai dengan SD karena kalau yang saya lihat dari tingkat menang SMP dan SMA itu mungkin di drive-nya agak jauh lebih mudah gitu ya maksudnya pendampingan orang tua pun tetap mungkin harus didampingi tetapi mungkin tidak se-extra kalau anak-anak kita masih pada kecil gitu jadi sebenarnya kalau yang saya lihat terhususnya mungkin saya datang dari Dapil termasuk Dapil banyak apa namanya terpelosok-terpelosok gitu ya Sulawesi Barat saya dari Sulawesi Barat 3T gitu ya nah ini tuh keluhan-keluhan para guru adalah pertama secara infrastruktur untuk mereka menghadapi pembelajaran daring itu masih sangat kurang maksudnya nggak usah kita ngomong di Sulawesi Barat sebenarnya bahkan yang di Jawa Barat aja ada jadi pertama secara infrastruktur seperti jaringan internet jangankan internetnya gadgetnya sendiri aja yang dimana kita sekarang diharuskan untuk belajar melalui gadget mereka masih sangat minim sekali untuk hal itunya jadi banyak saya temui guru-guru tuh sebenarnya masih banyak belajar tuh kalau di Dapil saya ya si orang tuanya tuh bolak-balik pergi sekolah jadi ngambil soal, ngerjain di rumah, soalnya beres, balik lagi karena itu mau nggak mau, nggak punya jaringan kan nggak punya jaringan, nggak punya gadgetnya juga gitu ya gitu jadi menurut saya kayaknya tantangan setiap guru itu harus disesuaikan dengan daerah-daerahnya kayak saya di 3T kendalanya adalah itu karena infrastruktur pendidikannya masih sangat minim mungkin lain yang di tempat Teteh, Desi dan juga Ibu di Riau gitu jadi menurut saya tantangan guru yang saya lihat adalah harus kreatif, itu mau nggak mau gitu, seperti itu iya dan saya yakin kalau misalnya saat ini ada guru-guru yang kemudian menyaksikan langsung setuju sekali dengan hal itu ya terbayang gitu, mereka harus mengubah modul, harus mengubah bahan ajar mereka apalagi untuk anak SD dan juga TK ya, paut mereka tatap muka aja kayaknya susah untuk konsentrasi dan duduk diem apalagi harus virtual nanti kita akan bahas nih soal bagaimana Ibu-ibu akhirnya mungkin jangan-jangan ada yang sudah mulai curhat juga nih sampai ke DPR gitu ya sudah ingin maju ke legislasi juga gitu kan ya selanjutnya Teteh, Desi silahkan Teteh untuk bagaimana pandangannya terkait dengan guru dan juga pandemi ini Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua tentunya kalau kita melihat beragam tantangan tadi sudah disampaikan ada tantangan sarana-prasarana fisik ada tantangan guru yang harus merubah modul, metode belajar kemudian bagaimana cara guru bisa membuat anak-anak tetap ikut serta semangat termotivasi untuk ikut belajar walaupun tidak bertemu secara fisik yang mana anak-anak usia TK, paut maupun SD tentunya bertemu dengan teman adalah sebuah keceriaan yang lain suasana yang menyenangkan yang lain tapi kemudian sekarang harus terpaksa dirumahkan tentu ini juga tantangan bagi orang tua kita perempuan tidak ataupun saya selalu yakin bahwa tugas untuk mengajar itu tidak harus selalu laki-laki tidak harus selalu perempuan maksud saya tapi laki-laki juga harus ikut serta walaupun saya hidup sendiri ya curco online tapi maksud saya adalah bahwa ini adalah tugas bersama tugas bersama bahwa bagaimana orang tua yang tadinya bukan terdidik dan terlahir sebagai seorang guru harus terpaksa mempelajari, mengubah cara beradaptasi menjadi guru yang mendampingi anaknya di rumah selama pandemi ini kan kurang lebih sudah satu tahun ya sudah satu tahun Alhamdulillah mungkin tantangan dari usia sekolahnya dari TK, paut sampai SD beda dengan SMP, SMA beda juga dengan yang kuliah kebetulan putri saya sudah kuliah sudah semester 2 dia mos virtual sekarang semua virtual, praktek virtual terus kemudian ikut ekstra kulikuler di tempat kuliahnya itu misalnya choir virtual juga gitu nah sekarang tentunya semua keadaan daring ini membuat kita memaksa kita untuk beradaptasi dan menyesuaikan kemampuan kita untuk bisa menjalankan aktivitas apapun dalam tataran prokes gitu ya nah tentunya menghasilkan tantangan ada orang yang bisa menyesuaikan diri tentu keadaan situasi fisik dan mentalnya aman tapi bagi orang-orang tertentu yang tidak bisa menyesuaikan diri tentu bisa menghasilkan sebuah stressor ataupun tekanan yang menghasilkan stress stress bisa dalam bentuk apa namanya pikiran pusing, terus munculnya perilaku marah-marah terus kemudian bete ini kayaknya pengalaman pribadi oh gitu kan belum lagi kalau misalnya perempuan mohon maaf dan batin lagi datang oh tambah lagi misalnya bapak-bapaknya langsung ngomong duh masih lagi datang gak datang bulan gak datang bulan gimana datang bulan gitu kan misalnya nah tentunya menurut saya ini juga tantangan bagi kita perempuan yang harus multitasking tadi sebagai ibu, sebagai pekerja kita semua bekerja di masing-masing profesinya mendampingi anak ngerjain PR, anak nemenin bertugas juga mendampingi suami Masya Allah banyak banget gitu nah tentunya ini juga patut ada sebuah strategi supaya stressor yang tadi muncul itu bisa tidak menjadi menimbulkan stress yang berkepanjangan tapi kita justru bisa beradaptasi dengan semua situasi tentu harus ada support system support systemnya banyak kita berteman begini juga kita saling curhat itu sebuah support system yang membuat kita relief gitu ya atau relax ataupun mengeluarkan stress kita kelahan kita terus kita juga harus menyediakan waktu untuk diri kita sendiri gitu ya di rumah game gitu ya ada mid time gak selalu melulu mungkin anaknya kalau selesai PR bye anaknya 4 hello apa kabar gantian udah sama yang ini satu yang ini lagi satu yang ini lagi satu itu kalau masing-masing punya HP kalau masing-masing gak punya HP HPnya cuma satu gantian PR lagi stressnya gitu kan nah tentunya mari menurut saya penting juga nih perempuan-perempuan yang saat ini sedang multitasking dimanapun Anda berada untuk kemudian bisa membuat kategorisasi hal-hal apa saja sesungguhnya yang bisa menjadi stressor tadi atau hal-hal yang bisa mendatangkan situasi ataupun suatu hal yang bisa mendatangkan stress pada diri kita sehingga kita bisa juga mengkategorisasi solusi-solusi apa yang bisa mengatasinya sehingga tidak menjadi stress yang berkepanjangan jadi benang kusut akhirnya kita bisa hanya cuma marah-marah setiap hari anak-anak kesian kayak bingung si mama kenapa sih marah-marah bapaknya pulang kerja iya kenapa ya marah-marah udah bingung semua padahal banyak banget gitu nah sesungguhnya dengan strategi kategorisasi ini semoga bisa membantu kita mengidentifikasi dan mencari solusi yang terbaik sehingga kita bisa beradaptasi dengan situasi covid-19 ini semoga Allah cepat angkat ya Allah sehingga semua kembali menjadi normal tapi tentu saja kebiasaan prokes tadi ya protokol kesehatan tetap dilakukan walaupun covid mungkin sudah teratasi itu saja barangkali dari saya betul dengan adanya covid-19 ataupun pandemi seperti saat ini kita juga belum mengetahui ya kapan ini akan berakhir dan karena kita belum mengetahui kapan pandemi akan berakhir paling tidak situasinya sudah kondusif pasti kita juga makin bertanya-tanya kapan virtual learning ini juga akan berakhir anak saya sih pengennya udah ketemu teman-teman karena ini udah hampir setahun tuh dua semester ya kenalannya ya virtual betul-betul pastikan ada momen ingin ketemu sama teman baru gitu ya namanya juga anak SMA bertemu akhirnya wah saya jadi anak kuliahan nih kuliah virtual ya nah lalu bagaimana nih dengan Ibu Misarti melihat ini Ibu apalagi kalau kita bicara soal Riau pasti punya permasalahan yang berbeda nih dari Jawa, Sulawesi kemudian juga masalah di Sumatera itu apa sebetulnya terkait dengan pembelajaran daring ini Ibu Misarti baik sebelumnya saya ucapkan selamat hari perempuan internasional kepada kita semua ya karena dalam rangka pemuatan untuk para perempuan yang ada di seluruh dunia pasti kegiatan ini kita lakukan terkait dengan pendidikan daring yang dilakukan semasa pandemi COVID-19 seperti yang tadi Mbak Rati sama Mbak Teteh Desi sampaikan itu tidak jauh beda sebenarnya hanya saja kami yang di Provinsi Riau mungkin dengan letak geografis kita yang berbeda-beda kita ada yang kepulauan ada yang memang daratan yang di kepulauan jauh lebih lebih payah selain dengan daring ini dihadapkan dengan yang pertama kemungkinan sarana-prasarana yang tidak ada bisa saja handphonenya tidak handphone yang seperti yang sekarang tapi masih handphone yang jadul yang belum bisa untuk bisa internet gitu ya yang masih buka gitu ya masih klik gitu bukanya yang kedua terkait dengan jaringan karena memang kondisi geografis ini yang mereka harus mendapatkan internet wifi-nya itu harus manjat pohon dulu Mbak jadi memang inilah kondisi dimana memang dengan pendidikan daring yang kita hadapi sekarang ini selain dari itu tentu banyak hal ya yang sangat berpengaruh yang harus memang kita terkhusus kaum perempuan yang multitasking tadi jadi dia tidak hanya sebagai mengasuh anak-anaknya sebagai istri dari suaminya saja tapi dengan pandemi COVID-19 dengan pendidikan yang daring seorang ibu itu diharapkan sudah mampu untuk ikut sebagai guru bagi anak-anaknya mau tidak mau suka tidak suka ini dihadapi oleh para ibu dan memang solusi yang saya lihat terkait dengan ini memang harus ada supporting system dari keluarga karena pendidikan anak-anak tidak hanya menjadi prioritas tanggung jawab kepada seorang ibu saja tetapi kakak, abangnya, suami, ayahnya ikut juga men-support bahwa pendidikan ini bisa dibantu oleh abang-abangnya jadi di antara teteh berdua saya mungkin yang lebih anak saya sudah koas ya jadi anak saya yang koas anak saya kecil kelas 2 SMA jadi memang pendidikan yang saya lihat terkait dengan anak-anak ini karena mereka sudah familiar dengan DGIT ini tidak begitu kesulitan ya dalam melaksanakan pendidikan daring yang kesulitan ya mungkin di beberapa teman juga di beberapa keluarga mungkin ya internet yang mahal masalah kuota ya masalah kuota yang memang mereka menjadi satu kendala ya kalau mungkin penggunaan DGITnya mungkin mereka sudah tidak begitu susah lain hal dengan anak-anak kita yang pauk, yang SD yang memang mereka seharusnya dulu saya, saya saja ya untuk anak-anak kecil itu saya tidak kasih handphone sebetulnya baiknya begitu ya ya, dulu kita tidak kasih handphone ya mbak ya tapi sekarang mau tak mau kita harus kasih karena pembelajarannya dari sana bagaimana kita tak kasih kalau mereka tidak bisa belajar dari situ walaupun sistem daring dan luring yang diberikan contoh seperti mbak Rati sampaikan tadi orang tua mengambil tugas ke sekolah ya habis itu membawanya ke rumah diselesaikan oleh anak-anak di rumah baru antar lagi ke sekolah itu luring ya yang diikuti oleh anak-anak kita tetapi inilah bagian dari kondisi kita sekarang tetapi kita berharap kepada ibu-ibu para perempuan yang multitasking yang juga seharusnya yang sudah menjadi seorang guru sekarang ini harus kuat memang yang pertama dia harus selalu happy mengapa demikian? benar gak? benar energi positif iya harus energi positif yang ditimbulkan karena dari penelitian 67% perempuan itu depresi dengan kondisi ini jadi dengan pandemi dengan beban pendidikan yang harus dipikul juga oleh seorang ibu 67% ternyata seorang ibu itu depresi menghadapi ini jadi tentu kita sebagai perempuan sebagai seorang ibu happy saja menghadapi ini karena ya kalau dalam ajaran kita agama Islam Allah itu tidak akan menciptakan mudorat yang sesuai yang tidak sesuai dengan kemampuan di batas kemampuan kita jadi kita berharap tentu dengan pandemi ini kita mengambil nilai-nilai positif jadi jangan negative thinking lah ya kita positive thinking aja jadi aura positif ini kita juga bisa beri kepada anak-anak kita nih karena kalau enggak ya stres tadi emak dia udah stres emak dia bahasa apa tuh? bahasa kamiriau ya ibu dia bahasa kamiriau kayak gitu jadi ibunya sudah stres bagaimana anaknya? jadi kita memang berharap ibu-ibu yang menjadi seorang guru yang mendadak ini dadakan gurunya ini bisa bisa lebih lebih kreatif ya lebih happy membawa ini dan ya semoga pandemi ini cepat berlalu lah saya harap sisi positif salah satunya adalah bahwa kita jadi mau gak mau harus melek ya terhadap berbagai macam teknologi yang ada gitu mungkin dulu tahunya cuma whatsapp telepon untuk video call tapi ternyata kita bisa zoom saya aja tuh ya jujur nih saya sebagai jurnalis aja kayak oh kita bisa ya kayak gitu ya meet up meet up secara virtual jadi banyak sebetulnya sisi positif kalau tadi ibu Miss Harti bilang ya kita harus sebagai perempuan harus menularakan positifnya juga tapi kalau misalnya dilihat nih sebagai perwakilan perempuan yang ada di parlemen apakah pernah melihat inisiatif-inisiatif yang sebetulnya patut dicontoh nih baik itu yang ada di lapangan mungkin dalam menghadapi dan juga mengatasi tantangan-tantangan itu misalkan tadi Mbak Rati juga bilang soal Sulawesi Barat yang notabene adalah 3T gitu kan yang terdepan terluar bagaimana mereka menyiasati hal itu sementara ya tatap muka sebetulnya betul-betul belum diperbolehkan silakan Mbak Rati jadi kalau menurut saya susah gitu ya maksudnya ini kan 1 tahun ini sebenarnya kita sudah bisa mengevaluasi ya hasil dari pembelajaran dari itu seperti apa dan yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa kita semua kayaknya cukup setuju yang ditakutkan adalah adanya loss learning gitu selama 1 tahun ini karena banyak orang tua bahkan mungkin sebenarnya juga guru gitu takutnya adalah anak-anak kita nih yang sedang melakukan pembelajaran daring di era pandemik apakah nanti kualitasnya sama dengan mereka yang sebelumnya ini gak ada daring sama sekali sebenarnya kan yang ditakutkan seperti itu nah kalau misalkan kalau diadaptasi apa inisiatif inisiatif yang muncul inisiatif-inisiatif sebenarnya apa ya dibilang blessing in disguise juga beberapa orang mungkin seperti itu kayak kan ada beberapa orang yang pengen si orang tua nih harus jadi WFH selama pembelajaran daring akhirnya bisa kualitasnya dengan si anak ada hal-hal seperti itu tapi di satu sisi seperti yang tadi dijelaskan juga tingkat stressnya juga makin tinggi gitu apalagi sekarang kalau bisa kita bicara kultur kita gitu ya secara budaya kayaknya kan orang kita tuh anak itu urusannya ibu gitu jadi dengan adanya pembelajaran padahal anaknya bareng-bareng punya bapaknya juga gitu sebenarnya jadi jadi sebenarnya secara kita gak sadari selama pembelajaran dan ini beban si ibu tuh jadi tambah banyak karena ya itu mindset orang kita adalah anak itu harus sama ibu anak itu apalagi pembelajaran daring ya ibulah yang menemani padahal si anak juga punya bapak kenapa maksudnya bukannya bapak nolong si ibu ini kan harusnya tak-tokan kerjasama antara orang tua begitu nah kalau yang saya lihat kalau untuk didapet saya sendiri waktu itu saya sempat reses saya juga bertanya kan gitu ya ke PEMDAS tempat gimana nih pembelajaran daring selama ini gimana jadi karena terkait lagi kalau didapil saya balik lagi masalah infrastruktur pendidikan masalah jaringan gadgetnya juga gak ada jadi mereka ini si sekolah si guru-gurunya cukup kreatif menurut saya jadi dibikin kayak small group gitu si gurunya tuh tetap datang kayak misalkan kita berempat di sekolah yaudah deh hari ini kita kumpulnya di rumah tadi sih aja tapi memang benar-benar dimensure bahwa kita semua prokes ketat dan kita pun yakin bahwa satu sama lain tidak ada yang positif gitu nah jadi kayak dikumpulin sampai 4 sampai 5 orang itu maksimal 5 orang setidaknya ini bisa apa ya menghilangkan kejenuhan si anak stress relief juga untuk para orang tuanya karena gurunya yang datang langsung untuk mengajari jadi hal-hal seperti itu kita jadi muncul metode-metode baru untuk mengajari si anak-anak ini gitu yang dimana apalagi sebentar lagi kita rencanakan kemendiput juga pengen ada tatap muka nah jadi menurut jadi menurut saya hal-hal seperti itu juga semacam mixed method gitu ya kita udah mulai bisa belajar hybrid nih secara virtual dan juga bukan virtual gitu jadi hal-hal seperti itu menurut saya apalagi di tempat yang memang sebenarnya zona hijau mungkin sudah sepatutnya bisa diberlakukan gitu ya tatap muka sekali lagi dengan prokes yang benar-benar ketat karena apalagi sekarang muncul varian baru apalagi segala itu lah yang bikin kita semakin ngeri jadi tetap walaupun nanti tatap muka berlangsung hal seperti itu juga tidak boleh dibiarkan jadi menurut saya kita dipaksa balik lagi sih dipaksa harus kreatif baik itu si orang tua si guru si sekolahnya sebuah pemerintah setempat karena kan sekarang mau gak mau kayak daerah saya di Sulbar gak mungkin pemerintah setempat tidak memikirkan masalah infrastruktur pendidikan karena mau gak mau sekarang mereka jadi berpikir oh iya ya daerah saya kayaknya udah mulai harus ada nih BTS harus ada jaringan oh iya ya kayaknya si sekolah ini terlalu sempit nih jadi kayaknya ruang kelasnya harus dibesarin deh karena nanti pada saat tatap muka pastikan butuh perluasan sekolah kan area karena adanya pembatasan adanya physical distancing seperti itu jadi sebenarnya hal-hal seperti ini ibu bilang tadi harus berpikir positif ada juga sih sebenarnya positifnya hal-hal seperti ini jadinya mulai terpikirkan seperti itu mungkin dari saya seperti itu iya bagaimana Desi silahkan izin menambahkan dalam tataran kebijakan universal sesungguhnya kami di komisi 10 sudah juga berkomunikasi dan mendorong kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk mengeluarkan beberapa kebijakan salah satunya adalah kebijakan relaksasi penggunaan dana bos boleh untuk apa namanya pandemi mengatasi pandemi dalam urusan kesehatan terus kemudian untuk urusan kuota untuk urusan transport guru jika guru visiting ke murid-muridnya yang membutuhkan transportasi biaya transportasi gitu ya lalu kemudian kami juga mendorong kementerian pendidikan kebudayaan untuk bisa membuat platform-platform belajar yang gratis yang bisa diakses oleh semua siswa di seluruh Indonesia walaupun ada beberapa tiga yang masih terkendala tentunya ini juga harus dipikirkan secara sinergitas dengan Pemda setempat lalu dengan tadi ada tower yang ditambah dan sebagainya dan bekerjasama dengan mungkin dengan apa namanya perusahaan komunikasi setempat ataupun perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia sebagai BUMN misalnya lalu kemudian kita juga sudah berusaha untuk mendorong bagaimana adanya pemberian kuota walaupun masih ada yang terkendala yang lima free yang 30 harus platform yang dari pemerintah misalnya tapi ini yang terkendala ini yang platform yang 30 gigabitnya misalnya itu juga kita selalu melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja program-program pemerintah dan bagaimana dalam tataran di lapangan diterima manfaatnya oleh masyarakat itu juga keluhan-keluhan makanya kita selalu berkeliling ke seluruh Indonesia dalam rangka reses kunjungan spesifik ini adalah salah satunya dalam mendengarkan aspirasi secara langsung karena biasanya kita kalau ketemu mendingan dengan masyarakat ataupun menerima manfaat secara langsung daripada dengan tataran level-level pemerintahan daerah ataupun Pemprov karena kan biasanya normatif yang diterima bukan curhat-curhat asli di lapangan banyak masalah apalagi masalah kuota ini juga banyak sekali ibu-ibu yang agak kewalahan begitu ya ada yang akhirnya harus mau gak mau menanggung dengan biaya jahur kayaknya harus jadi alokasi masalah kuota alokasi kuota ini tentunya bagi orang tua yang tidak di PHK aman-aman aja tapi ketika keluarga ayah atau ibu mengalami PHK tentunya ini akan mengganggu ekonomi keluarga yang nanti berdampak terhadap kemudahan anak dan kemungkinan anak untuk melanjutkan sekolah nah tentunya kami juga berusaha untuk bagaimana nih Kementerian Pendidikan Kebudayaan bisa gak ikut PIP KIP kuliah dan sebagainya dan sebagainya program-program ini harus betul-betul difikirkan untuk bisa mengatasi masyarakat yang seperti ini gitu ya terus kemudian pemerintah juga akan ada untuk yang di PHK bisa dapat bantuan dan segala macam menurut saya ini adalah salah satu kebijakan-kebijakan antisipatif terkait dengan keadaan-keadaan kesulitan masyarakat saat ini di Indonesia dalam tataran masing-masing masing-masing biasanya kita sebagai anggota DPR juga anggota DPD pasti memiliki sebuah ide-ide ada yang mungkin memberikan bantuan kepada konstituennya dengan bantuan kuota atau bantuan wifi gratis di rumah saung aspirasinya ataupun rumah aspirasinya ini juga salah satu bentuk kinerja bersama bersinergi tidak dalam tataran kebijakan universal untuk seluruh masyarakat tapi kebijakan yang lebih komunal yang lebih lokalisir di kita dapil masing-masing sehingga semua hal yang bolong-bolong ini bisa betul-betul kita tambal dan membuat generasi penerus tidak ada lost learning memang tidak ada kebijakan yang sempurna tapi paling tidak kita berusaha untuk menutup bolong-bolong ini sehingga masyarakat khususnya anak-anak peserta didik bisa terus jalan belajar nyaman dalam kondisi kesulitan pun kita terus berusaha untuk menguat mengarasi dan berpikir positif semoga anak-anak tidak menjadi generasi yang lost learning jadi butuh sinergi dengan berbagai macam bidang ya dalam hal ini bukan urusan komis 10 saja yang memang membawahi pendidikan belum lagi juga masalah ya dengan kominfo juga nampaknya harus digenjut bersama ya silahkan Bumis Hartia ada yang mau ditambahkan jadi saya hanya menambahkan sedikit ya terkait dengan pendidikan daring yang kita sudah lakukan ini sebenarnya kalau kita turun ke lapangan di Peminsiriau kita sudah mulai melakukan tatap muka jadi walaupun tatap muka terbatas namanya jadi yang tadinya 30 orang dalam satu kelas itu kita dibagi menjadi 3 sip jadi tapi itu juga tidak lama dari jam setengah 8 sampai jam 10 atau jam 9 dari jam 10 sampai jam 12 begitu jadi dibagi karena kita melihat bahwa memang bagi anak-anak kita terutama yang masih baru saya turun ke lapangan di daerah saya bertanya kepada anak-anak kita yang baru tamat 3 dia sudah SD kelas 1 sudah kelas berapa anak tidak sekolah bu karena dia mengatakan bahwa sekolah itu datang ke sekolah itu yang namanya sekolah jadi sesungguhnya pendidikan kita ini kan ada 3 aspek sebetulnya yang harus dibangun terkait dengan pendidikan ini ada 3 aspek yang pertama aspek kognitif dimana memang anak-anak ini otaknya itu harus diberikan dengan ilmu kognitifnya harus masuk di situ yang kedua afektif bagaimana dia dengan ilmunya dia bisa merubah sikapnya sikap ini dirubah tentu dia melihat gurunya bagaimana seorang guru menerangkan pelajaran kepada anak-anaknya bagaimana seorang guru juga memberikan contoh yang baik bagaimana dia bertutur kata yang baik bagaimana dia bersikap yang baik kepada anak-anaknya dan itu yang yang masuk oleh anak-anak kita dan aspek yang ketiga spikomotorik spikomotorik dan afektif inilah yang tidak didapatkan oleh anak-anak kita semasa pandemi ini dimana dia hanya dicekokin dengan kognitifnya saja ilmu sementara kedua aspek yang tadi afektif dan spikomotorik ini wajib harus juga diberikan kepada anak-anak kita dan tentu terkait dengan ini kebijakan-kebijakan pemerintah tentu juga harus harus cepat ya dalam menangkap bahwa pendidikan itu tidak hanya ilmunya tetapi perubahan sikap bagaimana mental anak ini juga menjadi menjadi apa ya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan saya pikir kalau terkait dengan infrastruktur sarana-prasarana mungkin hampir sama lah semua dan memang ini ada kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah mungkin dengan TVRI ya jadi mereka juga sudah menyiarkan pembelajaran ya melalui TVRI ini juga sudah cukup bagus karena TVRI itu sampai ke pelosok-pelosok di Indonesia ini sudah ada gitu walaupun kuota internet sudah dibagikan melalui dana bos mungkin melalui kegiatan-kegiatan yang lain juga sudah diberikan tetapi sekali lagi kita berharap semoga pandemi cepat berlalu ya jadi tatap muka ini bisa terus bisa 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 dilakukan lah untuk di sekolah-sekolah kita ini sih Bu Bisharti lalu bagaimana evaluasi dari pelajaran tatap muka yang sudah mulai dilakukan di Riau silahkan Ibu jadi baik terkait dengan pembelajaran tatap muka yang sudah dilakukan memang prokes ya jadi sekolah itu wajib meminta persetujuan dari orang tua bahwa anaknya itu siap untuk melaksanakan tatap muka yang kedua sekolah wajib mempersiapkan sesuai dengan protokol kesehatan contoh biasanya di sekolah tidak ada sudah disiapkan wastafel untuk cuci tangan sekarang kita sudah harus ada yang kedua anak-anak yang masuk itu wajib ikut termogran jadi suhunya sudah diukur oleh oleh apa oleh pihak sekolah sehingga dia bisa masuk sekolah dan terkhusus memang terkait dengan pendidikan ini kita kan juga tidak mau ada klaster baru ya di dunia pendidikan klaster-klaster yang timbul di dunia pendidikan terkait dengan ini tentu semua harus menjaga jangan pun anaknya di sekolah sudah mengikuti protokol kesehatan pulang sekolah kumpul-kumpul sama teman-temannya ya kan kita kan juga ngeri yang seperti ini kita kan juga gak mau jadi mereka juga harus prokes baik di sekolah maupun di luar sekolah dan di rumah jadi kalau memang kita semua bisa bertanggung jawab terkait dengan ini insya Allah pendidikan kita juga akan mulai terbuka seperti yang dulu ya kalau bicara tetap muka memang ini di luar dari konteks juga tema kita ya tapi memang menarik kalau misalnya kita bicara soal apa yang akan terjadi ke depan nih jangka panjangnya saya melihat beberapa pemberitah ini juga mengikuti apa yang dilakukan Mbak Rati dan Teh Desi juga sudah mulai melakukan kunjungan-kunjungan kerja di beberapa sekolah untuk tahu pemerataannya itu seperti apa begitu ya bagaimana kesiapan-kesiapan dari masing-masing sekolah utamanya untuk masalah protokol kesehatan itu betul begitu ya Mbak Rati ya ada mau disampaikan tidak Mbak Rati sedikit saja soal itu ya kalau terkait kesiapan sekolah yang memang akan jadi wacana di pertengahan tahun ini mungkin tadi sebagai contoh yang sudah terjadi di Riau gitu ya kurang lebih saya juga bisa membayangkan nantinya secara serentak akan seperti itu tapi nantinya akan kembali lagi yang memutuskan boleh tidaknya adalah orang tua gitu jadi nanti walaupun si sekolah siap sekolah katanya sudah bisa menjamin insya Allah aman lah anak-anak dan karena gurunya sudah divaksin dan lain sebagainya insya Allah aman dari corona balik lagi yang harus dipertegas adalah izin boleh tidaknya itu ada di orang tua jadi nanti apabila si orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk pergi si sekolah ini harus memfasilitasi tetap dengan pembelajaran jarak jauh tetap harus daring juga makanya tadi saya bilang pada saat nanti tatap muka ini dibuka ini tuh harus dilakukan mixed method harus dilakukan pelan-pelan secara tatap muka iya daring pun tetap iya karena saya yakin tidak semua orang tua pasti 100% yakin untuk melepas anaknya untuk pergi lagi ke sekolah begitu walaupun guru-gurunya sudah divaksin kadangkan yang kita juga gagal paham adalah kalau sudah divaksin kebal nih sama corona padahal kan maksud daripada divaksin adalah amit-amit kalau kita terpapar itu gejalanya tidak berat lebih ke situ nah orang ini masih banyak yang gagal paham jadi sudah keburu pd duluan sudah deh gak apa-apa sudah divaksin ini go enggak saya yakin tidak semua orang tua berpikir seperti itu dan pasti banyak yang masih menahan anaknya untuk di rumah lagi pula saya juga berpikir seperti ini kita tuh belajar sebenarnya belajar kan bisa dimanapun gitu ya kalaupun memang sekarang harus di rumah karena kondisi sebenarnya kita tuh belajar tuh mau cari ilmu atau ngejar nilai sih lebih ke situ kan jadi kalau misalkan kita bisa membuat mindset si anak oke deh belajar untuk ngejar ilmu dimanapun harusnya enggak masalah lain cerita kalau ngejar nilai itu kan jadi stres juga kan anaknya kalau di sekolah kalau di rumah gitu ya jadi ya balik lagi kesiapannya tergantung daripada si sekolah dengan harapan prokes benar-benar dijalankan secara ketat tapi secara izin balik lagi ke orang tuanya seperti itu nampaknya sudah harus ada pemerataan masalah orientasinya juga gitu ya bagaimana kan sekarang masih banyak sekolah-sekolah yang tadi masalah nilai juga kan sementara tadi juga disentil sama Ibu Miss Harti soal bukan hanya kognitif loh karena kan kalau misalnya kita bicara nilai itu berarti kognitif yang akhirnya dinilai gitu ya masalah efektif sama psikomotor ini juga nah kalau Teh Desi melihat ini itu bagaimana nih masalah bagaimana tadi kalau misalnya Teh Desi sudah menyentil juga masalah lubang-lubang yang akhir harus ditutupi bersama gitu masalah regulasinya itu juga sudah mulai dibahas lebih detail tidak apalagi untuk masalah perempuan begitu oke sesungguhnya kita di komisi 10 ini sedang juga menanti pemerintah usulannya untuk adanya revisi dari Undang-Undang SIS Dignas tadinya kan diusulkan oleh kami di komisi 10 tapi kemudian dibalik ditarik sehingga menjadi usulan pemerintah nah tentunya jika ada revisi ini keberadaan pengalaman daring dan pandemi ini bisa menjadi salah satu klausul di pasal itu yang kemudian mengantisipasi kejadian apapun di masa depan nanti dan kita bisa juga memasukkan bagaimana peta jalan pendidikan kita yang saat ini salah satunya Mbak Rati ini ikut juga panjangnya untuk kota jalan supaya bisa mengelola sesungguhnya arah pendidikan Indonesia itu mau seperti apa tapi tidak dalam jangka pendek 5 tahun saja nih bukan repulita dong dari zaman dulu repulita ya kita pengennya ayo dong sampai 10 tahun 20 tahun sehingga kebijakan-kebijakan terkait dengan pendidikan ini lebih visioner tidak hanya jangka pendek saja ganti presiden ganti kebijakan ganti menteri ganti kebijakan tadi ada UN ada itu gak jadi ada UN sekarang ada asesmen apa namanya minimal asesmen nasional minimal gitu kan asesmen kemampuan minimal AKM disebutnya terus ada juga sebagai survei karakter yang mana tatarannya kalau tataran objektifnya hanya pengetahuan saja untuk mengetahui bagaimana anak-anak paham karakter Pancasila ataupun profil berajar Pancasila mau ngapain menit itu tidak masuk dalam konteks tataran afektif dan psikomotor hanya dalam tataran kognitif saja atau pengetahuannya saja nah tapi yang saya ingin sampaikan juga bahwa ada beberapa sekolah yang berusaha untuk mengatasi kesulitan penerapan ataupun implementasi dari psikomotor ataupun capaian objektif psikomotor tadi salah satunya putri saya saat ini tiap hari selasa jam 6 pagi harus bangun tiba-tiba dia langsung pakai training pakai sepatu olahraga secara jaring saya pertama gini ngapain nak olahraga 2 jam benar olahraga terus dia tiduran dia ngikutin dia suka bilang ajib pagi-pagi begitu selesai aduh capek nih terus mandi gak ntar aja deh mandi sekalian keringetan olahraga oh oke nah maksud saya bagaimana kreativitas para guru dan metode yang diterapkan untuk mengatasi kendala tapi tetap objektif tercapai ini menjadi kreativitas bersama bahwa bisa kok untuk tataran psikomotor mungkin anak-anak gak bisa gitu ya karena mungkin anak-anak di rumah gak ada perosotan di rumah kan gak ada alat-alat yang mendukung edukasinya gitu misalnya nah tentu ini kembali lagi kreativitas kita sebagai orang tua untuk bisa menyediakan apa yang penting kita tahu objektifnya apa sih objektifnya kekuatan kaki oke kita modifikasi alat-alat yang ada di rumah pakai bahan-bahan yang ada di rumah meja, kursi sehingga anak-anak tetap ini juga kami lakukan alhamdulillah pada saat itu anak-anak saya masih umur 4 tahun dia kemudian baru aja masuk ikutan gimnastik apa gitu sekolah tiba-tiba gone terus tiba-tiba dia bilang no school katanya saya bilang apa sih di sekolah ngapain aja terus kata ibunya biasanya nah gini saya bikinin gini bu jadi semua dijajarin ayo kamu nanti lewat terowongan lewat terowongan dia happy banget nah artinya kita mau gak mau memang capek ya bu ya tadi berumah jadi berantakan ya gitu cuman yaudah karena objektif yang kita pahami dari guru tentunya ini adalah komunikasi guru dan kita sebagai orang tua sehingga memudahkan anak-anak bisa mencapai tataran-tataran afektif dan tataran fisikomotor tadi gitu sehingga gak jadi loss gitu menurut saya itu juga penting atau anak-anak yang ada di SMK ada kesulitan untuk kemudian ujian praktek misalnya nah tentunya tadi kebijakan SIF yang apa ujian SIF ataupun penjadwalan siapa yang boleh praktek sekian orang dengan prokes kebagian sekian hari sekian menurut saya itu bisa saya selalu yakin prinsip hidup itu adalah simple saja kalau kita punya keinginan kita punya niat insyaallah akan selalu ada jalan keluar dan solusi karena Allah mudahkan tapi kalau kita banyak alasan nah itu berarti gak niat arti ujung-ujungnya udah ini udah itu enggak kok kayaknya tapi oh kebanyakan akhirnya gak ada solusi nah oleh karena itu mari kita positive thinking mari kita atasi bersama atasinya dengan pemikiran-pemikiran solutif bukan pemikiran-pemikiran kendala yang didulukan dan gak punya lah ya iya gak punya gak bakalan masa sekolah pindah ke rumah gitu nah oleh karena itu bagaimana dengan yang ada di rumah kita maksimalan kemanfaatannya karena kita mengetahui objektif apa yang sesungguhnya disasar oleh sekolah dan ini bisa kita ketahui sebagai orang tua melalui komunikasi intensif dengan guru jadi itu there is a will there is a way pasti ya pasti ada jalan loh untuk semuanya baik itu untuk guru dalam hal ini karena konteksnya adalah memperingati hari perempuan internasional guru perempuan dan juga guru perempuan yang ada di rumah alias ibu itu tadi tapi kalau misalnya kita bicara soal kreativitas nih Bu Miss Harti kebetulan juga ya membawahi masalah perkuliahan itu tadi ya Bu ya kalau saya ingat betul kebetulan saya SPD dulu S1 nya nih jadi agak sedikit tertampar gitu ya kalau misalnya ngomong gak jadi guru gitu tapi tenang bisa menjadi guru untuk anak-anaknya melesetnya gitu ya tapi bagaimana kalau saya mendengar ada SAP kemudian bahan ajar yang harus penuhi nih sama guru-guru pasti langsung mengerti masalah itu sebetulnya kalau misalnya ada pembelajaran daring sekarang harus ada yang dimodifikasi gak sih Ibu silahkan Bu Miss Harti sudah cukup belum SAP yang sudah ada sekarang jadi terkait dengan SAP yang sudah ada sekarang ini saya pikir inilah perlu kreativitas kita jadi kita perlu berinovasi dan berkreativitas baru sehingga bahan ajar kita ini tidak monoton menarik juga bagi anak-anak apalagi ya yang tadi Tete Desi sampaikan ya bagaimana seorang Ibu juga kreatif pada masa anak-anaknya sekolah di TK misalnya dimana di TK itu ada ayunan ada pelosotan di rumah tak ada ayunan tak ada pelosotan bagaimana si Ibu juga bisa menjejerkan bangku anak-anak masuk dalam lubang bangku itu sebagai itu bagian pembelajaran itu memang harus dilakukan pada saat sekarang ini dan yang yang penting kalau saya lihat bahwa sesungguhnya yang kita harus perhatikan tujuan dari pendidikan sebenarnya apa sih tujuan pendidikan ini ya kita harapkan tujuan pendidikan itu tidak hanya ilmunya tetapi juga perubahan sikap yang baik dari anak-anak ini terkait dengan pendidikan oleh sebab itu tentu yang menjadi bahasan ya mungkin di mungkin di saya juga di komite 4 masalahnya di bagian penganggaran ya kita juga menginginkan kurikulum dimana kurikulum K13 yang dimana disitu ada karakternya dan ini memang harus menjadi acuan kita bahwa pendidikan itu tidak hanya nilainya 10 tetapi pendidikan itu harus dinilai dengan baik sangat baik dan kurang baik jadi anak-anak itu sudah terpola dalam dirinya bahwa baik itu bukan 10 jadi sangat baik itu bukan 10 jadi tidak angka-angka tetapi sikap oleh sebab itu mungkin kita mengharapkan kepada pemerintah yang mungkin juga regulasi terkait dengan regulasi ini mungkin juga bisa lebih dipertajam bahwa memang pendidikan karakter itu betul-betul dibutuhkan apalagi dalam masa pandemi ini karena kalau karakternya itu baik insyaallah ya karena kalau karakter itu itu merubah sikap sikap itu terdiri dari otak jadi otak kanan dan otak kiri kita itu balance sehingga menimbulkan sikap positif dan kita berharap dengan pendidikan ini akan menimbulkan sikap-sikap positif itu kalau sikapnya sudah positif insyaallah dia akan membuat pikiran bahwa gak ada yang susah kok kalau kita hadapin seperti tadi gak ada yang kalau kita mau saja itu bisa ya asal mau udah ada ekius di dalamnya kalau sudah ada ekius di dalamnya pasti ini akan susah aduh kami gak punya ini aduh gak punya ini sudah ekius duluan jadi ini yang negatif jadi mudah-mudahan dengan pendidikan karakter yang lebih ditonjolkan nanti mudah-mudahan masuk di dalam kurikulum kita K13 lebih kepada perubahan sikap itu mudah-mudahan ini akan membentuk bagaimana kita menciptakan generasi bangsa yang tidak hanya cerdas otaknya tetapi cerdas juga sikapnya cerdas juga dalam berperilaku sehingga dia akan menimbulkan karakter kalau di kita agama Islam ya yang berilmu pengetahuan dan beriman beriman dan bertakwa imtek dan imtak jadi kedua-dua ini harus bisa sejalan jadi sehingga pendidikan kita ini bisa bisa kita arahkan kepada generasi muda kita pemimpin-pemimpin yang berkarakter juga jadi pada intinya segala macam kurikulum yang sudah ada sebetulnya sudah cukup begitu ya bagaimana menerjemahkannya masing-masing dari guru ataupun ya para pendidik tenaga pengajar di berbagai jenjang begitu untuk bisa mendeskripsikan dan juga menerjemahkan apa yang ada dalam kurikulum masing-masing begitu ya lebih kepada kreativitas dan inikasi lebih kreativitas itu lah gitu kreativitas sudah mulai pusing lagi ini kreatif apa lagi ini harus saya lakukan begitu tapi kalau misalnya kita bicara soal regulasi kemudian masalah legislasi undang-undang ada lagi tidak yang nampaknya ini harus betul-betul jadi rekomendasi begitu ya sampai saat ini belum coba diterjemahkan belum coba dibahas atau mungkin masih gantung gitu dalam menghadapi pendidikan dalam jaringan ini so far sih menurut saya kalau undang-undang tentunya kan kita tidak mengeluarkan perpu yang kemudian masuk di dalam undang-undang sis diknas terkait dengan belajar daring di masa pandemi tapi hanya cukup dalam tata-tata peraturan permedikbud misalnya ataupun peraturan pemerintah terkait dengan bagaimana penanggulangan pandemi ini bagaimana juga dalam sektor kesehatan sektor pendidikan dan sektor ketenaga kerjaan terus sektor peningkatan ekonomi dan pemulihan ekonomi itu kan melalui semuanya PP cukup dengan PP karena kan pasti kalau lewat undang-undang amak prosesnya dan tentunya percepatan kebijakan dalam tataran kebijakan di pemerintah inilah atau lembaga eksekutif ini yang lebih diutamakan untuk bisa keluar nah kalau kita tentunya hanya bisa melakukan pemantauan dari sebagai legislator melakukan pemantauan evaluasi ataupun pengawasan terkait dengan kebijakan-kebijakan tersebut di lapangan seperti apa so far sih selama yang kami ketahui di dalam kunspik-kunspik ini pengawasan yang kita tahu sih aman dan tentram ya karena semuanya dari aman terkendali walaupun tadi ya adalah namanya kebijakan tidak sempurna kuota yang gak bisa diakses lah jaringan lah yang lost gitu terus kemudian gimana caranya berarti kan ada solusi-solusi lain yang kami berikan dari komisi 10 sebagai hasil dari pengawasan berupa rekomendasi kepada pemerintah yang paling utama perhatikan adalah daerah 3T terkait dengan infrastruktur konektivitas internet tower telekomunikasi gimana caranya berarti Pemda harus kerjasama dengan BUMN telekomunikasi ataupun dengan CSR dengan perusahaan-perusahaan di wilayahnya lalu kemudian bisa membangun tower dalam jangka waktu tertentu sehingga ini bisa teratasi ataupun kita bisa menyatakan bagaimana pemerintah juga bisa langsung menyalurkan bantuan-bantuan secara langsung sehingga masyarakat bisa memperbaiki kehidupan ekonominya bagi mereka yang PHK sehingga anak tidak terganggu sekolahnya dan kami pun misalnya dari Himpunan Sikolo Indonesia saat ini juga bekerjasama dengan beberapa institusi untuk kemudian bisa menjadi tempat curhat secara online yang menerima curhatan orang-orang yang mengalami mungkin depresi stres gitu oh iya dan terus kemudian ada daftar tentu ada juga sekarang di beberapa universitas yang salah satu kebetulan saya ketemu dengan rektor IPB lalu kemudian ibu istrinya Pak rektor itu mengelola semacam sebuah focus group discussion yang memang hanya mendengarkan dan menerima cuhatan orang tua yang saat ini sedang mengalami kesulitan untuk mendampingi anaknya ini kan support system menurut saya nah inisiatif-inisiatif ini tidak harus selalu dibuktikan dan dilindungi dalam tataran kebijakan pemerintah tapi dalam konteks kita kemanusiaan dalam konteks kehidupan sosial kita yang saling membantu karena kita dalam nilai budaya Indonesia yang selalu guyup dan bersama semuanya kebersamaan diatasi menurut saya ini adalah juga merupakan inisiatif-inisiatif inovasi-inovasi penting dalam mengatasi kesulitan saudara-saudara kita yang saat ini mungkin tidak seberuntungan kita yang masih punya gaji bulanan yang bisa milih makanan tapi saudara-saudara kita yang lain tentunya boro-boro mau mikirin makan besok makan hari ini aja nggak tahu apa tentunya ini adalah sinergitas dan kebersamaan kita untuk sama-sama membantu saudara-saudara kita yang susah jadi intinya masyarakat juga harus proaktif membantu inernya dulu baru setelah itu kita bisa terlihat ternyata kerjasama yang baik antar keluarga mungkin di RT mau bikin posko internet atau kuota gratis apa gitu ya ternyata bisa dilakukan gitu dan Mbak Ratih TD juga Bobis Harti sudah melihat itu semua di lapangan nah kalau kita bicara lagi lebih jangka panjang yang apa yang kemudian dihadapi dari masalah pendidikan dalam jaringan ini nextnya kan adalah hasilnya nih sumber daya manusianya mau dijadikan apa nih nantinya sementara di lain sisi ada wacana bahwa Indonesia mau punya talenta digital yang keren-keren gitu maksudnya adalah sumber daya manusia yang melek digital mungkin startingnya sekarang udah ada nih pemanasan-pemanasannya ya gak sih bahwa kita semua ternyata harus melek digital gitu tapi kalau masalah keseriusan ini nanti akan seperti apa nih apalagi untuk perempuan yang notabene-nya nih kalau ngomongin soal internet IT apa segala macam tuh kayaknya enggak ya gitu katanya kan gitu kan jarang sekali ada perempuan yang maju dan berkembang untuk bikin startup lah dan lain sebagainya tapi mungkin gak sih Mbak Ratih sekarang udah gak boleh gitu udah gak boleh udah gak boleh merem lah gitu jadi semakinnya tadi dengan pandemik ini kita juga harus ngambil sisi positifnya gitu ya banyak teman-teman saya maksudnya saya ini kan mungkin hitungannya boleh dikatakan masih millennial gitu bayangin orang-orang wuhuu bayangin yang millennial aja tuh umuran saya masih banyak banget yang gatek gitu jadi yang lucu maksudnya bahkan teman-teman dekat jadi di grup itu ngobrol gila gue sekarang lo tau kan gue ini gatek banget cuman gara-gara ini gue mau gak mau jadi harus melek teknologi gitu nah maksud saya ada bagusnya juga karena hello mau sampai kapan sih kita harus merem teknologi sekarang juga udah four point oh sekarang mau pesen makan aja udah semua tuh dari device satu device kecil ini gitu jadi sebenarnya the good thing is dari pandemik ini adalah kita dibikin aware kita dibikin melek bahwa kita udah hidup di era teknologi kita sudah harus membiasakan diri untuk berteman dengan teknologi kemarin tahun lalu 2020 oke lah kita kaget semua harus serba digital gitu tapi 2021 ini harusnya sudah mulai penyesuaian kita sudah harus mulai membiasakan diri lagi gitu untuk bisa segala sesuatunya sekarang melalui digital nah dengan harapan sekarang ya ampun anak-anak saya anak-anak saya penakan-penakan saya yang umur 3 tahun aja sekarang udah bisa search youtube tuh udah ngerti gitu seolah udah bisa baca gitu ya apalagi sekarang bahasa inggrisnya juga jago banget itu gak pake guru gurunya dari youtube gitu jadi maksudnya balik lagi masalah pendidikan daring ini kita mau ngejar nilai atau mau belajar kayaknya kalau kitanya ada minat belajar nilai akan datang dengan sendirinya gitu harapan yang tadi objektivitas yang tadi disebutin sama teman-teman sama TDSI dan juga ibu juga tadi akan datang dengan sendirinya apabila minatnya itu sudah ada mau gitu loh yang penting kan ada kemauan gitu jadi terkait masalah SDM nantinya kita talenta digital kedepannya saya sih cukup optimis sekali ya di era sekarang kita gak perlu khawatir lah kalau kita akan kekurangan talenta digital nantinya karena saya yakin teman-teman kita semua generasi Z setelah Z apa sih generasi Z Z kemudian ada Alpha ada Alpha lagi ya ya ke depannya itu saya yakin pasti terkait masalah digital itu udah jauh lebih canggih daripada kita-kita yang sekarang gitu jadi gak khawatir sih untuk ke depannya nah terkait juga masalah regulasi juga tadi kita kan panjang PDB itu kan kita juga pengennya regulasi yang dibikin itu adalah berkelanjutan tidak hanya untuk 5 tahun ke depan pada saat mas menteri yang sekarang ini enggak jadi harapannya itu adalah ke depan-depannya mau 20 tahun lagi 50 tahun lagi itulah kebijakan yang nanti bisa terpakai juga nah memang dengan adanya pandemik ini ini bisa menjadi contoh kita masukkan di dalam nanti mungkin di undang-undang Sistiknas yang nanti bisa kita masukkan bahwa terkait teknologi ini udah gak bisa dihindari gitu dan juga sebenarnya ini juga pesan untuk pemerintah juga bahwa apa ya untuk kementerian di kebudayaan ekonomi kreatif semua yang berkaitan dengan teknologi anggarannya itu justru harus ditinggiin gitu jangan dipotong-potong sebenarnya kalau menurut kacamata kita ya tadi sih ya di komisi 10 karena sekarang semuanya kan sedang masa transisi dari yang old school kita mau ke digital gitu jadi sebenarnya semua udah serba digital harus ditotalitasin seperti itu jadi kalau untuk melek teknologi dan lain sebagainya itu udah wajib kuduk harus deh udah gak boleh ada alesan-alesan lagi hal-hal itu udah gak bisa sekarang semua ini aja sekarang kita ngakat penonton semua dari youtube nah emang udah harus dibiasakan seperti ini begitu jadi ya optimis lah insya Allah kedepannya masyarakat kita pasti akan jauh lebih bisa melek digital pernah ada pembahasan khusus gak sih tapi teh desi soal ini gitu soal bagaimana kita harus punya talenta digital karena ini selalu dibahas nih sama Pak Menteri juga gitu ya soal bagaimana target-target di tahun 2020-2025 memang berpikir kayak ah masih lama tapi ternyata kan kalau dijalani ternyata cepat sekali begitu bagaimana anak-anak yang sekarang ini ada di usia TK tau-tau mereka udah mau masuk kuliah aja gitu kan kayak anak-anak saya tiba-tiba oh tapi teh desinya gini-gini aja jadi gimana tuh pernah gak sih dibahas lebih dalam gitu kita sih alhamdulillah ya di komisi 10 tuh cerewet semua gitu ya apalagi emak-emaknya nih cerewet banget gak bisa masa sih kenapa ini apa yang membuat ini susah kenapa ini kayak gitu-gitulah kita tuh banyak sekali mempertanyakan sampai kadang-kadang tuh kalau mostly lah pada umumnya kalau kita rapat dengan kemendikbud itu tidak hanya cukup 2 jam dulu sebelum pandemi kita bisa sampai dari jam 10 pagi bisa sampai maghrib break makan siang doang sholat gitu ya karena sekarang lagi pandemi itu bisa yang gradual 2 jam break 2 jam lagi 2 jam lagi break kalau besok lagi ayo balik lagi gitu nah begitu pentingnya pendidikan menurut kami ini di komisi 10 sehingga kami betul-betul ingin detail makanya ada panjang petajalan supaya kita bisa masukin rekomendasi kepada pemerintah bagaimana kondisi anggaran bagaimana perencanaan anggaran yang memang dibicarakan ini 20% benar-benar nih 20% bukan 20% tapi kemudian transport daerah lebih besar kurang 20% itu betul-betul untuk pendidikan karena saya yakin dalam semua sektor ketika divisi research and development-nya minim anggaran perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tersendat mari kita lihat banyak negara-negara yang maju dalam tataran implementasi teknologi dan ilmu pengetahuannya pasti punya dukungan anggaran di research and development-nya sangat besar Korea Jepang pasti pesat sekali perkembangan teknologi mereka nah oleh karena itu menurut saya dalam tataran dukungan anggaran dari APBN APBD ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk betul-betul murni 20% untuk pendidikan dan pengembangan pendidikan kesejahteraan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan jadi bukan cuma guru doang karena ada tenaga administrasi sekolah dan sebagainya ini juga perlu dipikirkan kesejahteraannya karena mereka adalah para ujung tombak yang memang harus dipikirkan kesejahteraan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa itu yang pertama yang keduanya yang harus kita pikirkan lagi adalah bahwa sekarang semua melek harus melek teknologi di semua sisi sektor kehidupan dan harus beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan tersebut tentunya adaptasi ini juga harus ditangkap oleh semua institusi sekolah baik ini formal maupun non-formal untuk kemudian mendidik anak-anaknya untuk terbiasa dengan digital karena sekarang saja kita keperpustakaan karena lagi pandemi semua diakses melalui digital harus punya ID password segala macam ini menjadi suatu kebiasaan baru dan tentunya ini harus dibiasakan juga kepada generasi anak-anak kita kalau saya kan generasi kolonial baby boomer baby boomer akhir kan kita juga mau gak mau harus terus beradaptasi bagaimana mencari ilmu lagi gak cuma sekedar oh udah lah memang udah lewat masak kita gak bisa selama kita masih bernafas kita harus terus mau beradaptasi sesuai dengan kemampuan kita itu yang keduanya yang ketiga yang paling penting sekali menurut saya juga adalah bahwa bagaimana tadi bahwa infrastruktur sekolah ini juga bisa dibangun gak cuma seadanya gimana mau ikut perkembangan zaman ilmu pengetahuan teknologi kalau sekolah aja masih bobrok atapnya gitu kan sekolahnya kursinya aja masih meok-meok gitu gimana anak-anak mau nyaman nah tentunya ini makanya tadi kita sangat mendorong sekali melalui kebijakan selalu biskita sampaikan kepada pemerintah melalui kemendikbud 20% anggaran buat pendidikan itu merernih buat pendidikan bukan dibagi-bagi untuk yang lain sehingga tadi bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa betul-betul diraih dirangkul oleh anak bangsa dan kemudian juga yang terpenting sekali yang terpenting sekali adalah bahwa keinginan kita juga anak-anak untuk maju itu juga ada bahwa orang mau maju sebagai generasi yang melek digital tidak harus urusannya terkait dengan gender perempuan laki-laki sama harus bisa kalau gak bisa mencet-mencet mau segala macam emasah nyuruh anak-anak gak bisa juga atau anaknya aku kan perempuan aku gak bisa kamu aja laki-laki udah gak ada lagi yang kayak begitu jadi melek digital perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak ada urusannya dengan gender gitu jadi semua baik laki-laki ataupun perempuan kita harus didik sama-sama untuk bisa menjadi generasi penerus yang memiliki daya saing dengan era globalisasi dan daya saing di apa namanya lingkungan tenaga kerja di manapun saat ini berseliwuran di seluruh negara gitu ya orang Indonesia kerja di Amerika orang Amerika kerja di Indonesia nah tentunya kita harus mempersiapkan generasi penerus yang memang memiliki nilai cerdas dalam kehidupan cerdas dalam kompetensi dan tentu juga kompetitif untuk di aman dunia tenaga kerja gitu tok-tok anggarannya 20% gitu ya karena kunci pendidikan mereka mau dari mana lagi gitu kalau dasar pendidikannya kurang ya pasti gimana mau ada STM yang bermutu yang tadi disampaikan dengan target-target jumlah yang besar itu ya teh ya dan ini juga oh sorry dan juga ada BRIN ini juga penting karena kan pendidikan tinggi dan juga ada BRIN yaitu adalah Badan Riset Indonesia ini juga harus ditunjuk anggarannya seperti tadi saya bilang ada Riset and Development ini juga menjadi support sistem perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia harusnya semua sudah siap begitu ya sudah dibahas matang-matang dan sudah sebetulnya banyak sekali rekomendasi yang didorong bersama tinggal nanti bagaimana pemerintah keputusannya selanjutnya bagaimana Bu Miss Harty jadi begini ya kalau saya setuju sepakat betul dengan apa yang disampaikan TDC bahwa memang anggaran 20% untuk pendidikan itu murni untuk pendidikan jadi sekarang dengan kondisi seperti ini apa sih yang harus kita lakukan melihat kondisi ini mau tak mau semua harus melek teknologi betul tetapi apakah semua bisa kita gesa untuk mereka melek teknologi apakah semua bisa mereka kita harus paksakan bisa digitalisasi sementara kita melihat bahwa di seluruh kementerian juga termasuk kementerian UMKM dan koperasi ya kebetulan saya di komite 4 juga membidangi terkait dengan UMKM ini bahwa memang di kementerian itu sudah mewajibkan dan sudah memang menggesa agar usaha-usaha kecil ini sudah mampu untuk online jadi marketingnya itu tidak hanya offline tapi juga online seperti itu tentu terkait dengan pendidikan yang harus menjadi bahasan bagaimana supaya kompetensi guru harus bisa sesuai dengan yang kita mau kalau pemerintah saja menggesa ini sementara untuk porsi-porsi pendidikan dan latihan untuk peningkatan kompetensi guru tidak diberikan saya yakin tidak akan secepat yang kita bayangkan karena kita harus cepat kita harus tinggal langgasnya cepat karena kalau tidak begitu kita akan jauh ketinggalan oleh sebab itu tentu kepada guru tenaga pendidik dan pendidikan yang ada perpusakaan mungkin TU-nya sesuatu tenaga pendidikan ini bisa bisa tune dengan digitalisasi yang sudah diperlukan oleh pemerintah ini bagaimana caranya tentu dengan pendidikan dan latihan tentu dengan support yang luar biasa harus diberikan oleh pemerintah juga kepada tenaga-tenaga pendidik kita ini sehingga mereka bisa melihat teknologi mereka bisa menggunakan digitalisasi dengan baik jadi animasi-animasi bahan-bahan ajar mereka itu mereka berikan sehingga anak-anak kita tidak boring melihat atau menerima pembelajaran itu dan itu menjadi bahasan saya pikir yang harus memang kita perhatikan di saat ini masalah pelatihan juga jadinya masuk anggaran kan bagaimana akhirnya guru-guru di seluruh Indonesia bahkan sampai pengosok itu juga mengerti betul ya apa yang harus mereka lakukan sisi kreatif kalau misalnya mau tadi animasi segala macam juga harus jalankan supaya gak bosen ya nah memang waktu kita terus berjalan tapi saya lihat di sini kebetulan ada guru-guru dari dari Ibu gitu ya dari Riau ada guru-guru dari HNK kasih kesempatan kasih kesempatan untuk Ibu guru perempuan utamanya nih karena kita sedang membahas soal potret bagi potret guru apalagi potret perempuan di era pendidikan dalam jaringan kira-kira ada gak tidak nih satu Ibu guru aja dari Riau yang paling tidak mau bertanya mau curhat-curhat sedikit saya berikan boleh maju ke depan saya tolong mic aja ya supaya kita tidak berpindah-pindah tangan nih micnya arti gak nih silahkan Bu Desi oke mumpung ada di sini nih kebetulan ya di sini Ibu silahkan langsung ya saya tolong nih di sini silahkan Ibu supaya masih bisa kita menjaga jarak silahkan saya pegang aja boleh terima kasih sekali ini kesempatan yang sangat luar biasa diberikan kepada kami bertemu dengan orang-orang hebat orang tua kami kakak ya boleh ya kita bisa bertemu langsung dan langsung bertanya mungkin ataupun nanti boleh dikatakan ini suatu materi yang tadi pembahasan yang sangat menarik sekali buat kami seperti yang dikatakan oleh TTSI Kak Miss Harti Kak Rati ya kan bahwa kami para guru ini kebetulan di sini ada beberapa guru-guru honorer jadi kita yang masih honorer ini yang walaupun statusnya ini kita masih honorer tapi kita tetap semangat tetap semangat mendidik anak-anak kita sehingga kita dikatakan adalah guru-guru pendidik yang terdidik seperti itu dan saya sangat apresiasi sekali yang dikatakan oleh tokoh-tokoh wanita kita yang luar biasa ini saya sangat sependapat bahwa kami di lapangan itu tentu perlunya power dalam bagaimana cara kami mengatasi mengatasi situasi yang mau tidak mau harus kita hadapi mau tidak mau kita sudah berhubungan langsung dan sudah terintegrasi langsung dengan covid yang kita hadapi sekarang dan kita harus siasati ini seperti dikatakan oleh bunda tadi ada tiga komponen baik itu skomotor afektif dan kognitif nah sekarang yang kita hadapi adalah krisis kita ke krisis daripada moral nah krisis moral yang kita hadapi ini semakin kuat dengan adanya pandemi jadi di sekarang ini karakter karakter anak didik kita yang sekarang sudah mulai menurun ditambah lagi dengan cara kita mungkin kekurangan kekurangan fasilitas kekurangan ilmu kita dalam mempraktekan daring dalam mempraktekan daring jangankan daring ini luring saja kita masih banyak kekurangan pola cara guru di daerah dengan para pola guru yang ada di kota tentu tidak sama jadi ini kami juga sangat memohon kepada pemerintah kepada komisi 10 bunda-bunda yang ada di sini bantu kami support kami tentunya dengan fasilitas-fasilitas pemerintah kita sekarang juga sudah memberikan bantuan-bantuan kuota untuk anak didik kita lihat tidak hanya dari sisi muridnya tetapi lihat kami juga sebagai pendidiknya bahwa penekan itu tidak hanya pada pendidiknya saja tidak saja pada muridnya atau anak didiknya saja tapi kami para guru juga butuh butuh kesejahteraan karena sekarang tentunya dengan masa pandemi ini banyaknya guru-guru yang harus berkunjung langsung ke rumah guru kunjung ini sangat sekali dibutuhkan di zaman ini karena kalau untuk di kota mungkin capainya gampang tetapi kalau yang untuk anak-anak kita di daerah apalagi kami di Riau ini seperti katakan Bumi Sarti yang pulau-pulau terpencil yang untuk menuju rumah anak didiknya saja kami mesti masuk dulu ke kebun-kebun karet kami harus masuk dulu ke kebun sawit hadapan dengan binatang-binatang yang liar kami juga harus menempuh lagi dengan sungai-sungai kecil perahu-perahu yang suku kecil nah ini guru kunjung yang sangat dibutuhkan guru kunjung ini tentu punya biaya harus ada anggaran ini yang didikirkan oleh pemerintah jangan hanya meminta kami untuk berkunjung tetapi kami tidak dipasilitasi nah ini kami mohon agar ini dibuka mata kita lebar-lebar bahwa di kondisi COVID-19 ini tidak semua sasaran daripada daring itu dapat tercapai terutama dalam proses online ini seperti katakan Bu Miss Harti tadi jangkauan sinyal kemampuan handphone anak-anak didik yang memestikan seorang guru harus berkunjung langsung ke rumahnya yang sekarang program guru kunjung itu yang terus digerakkan tetapi perlunya ada fasilitas perhatian dari pemerintah terhadap guru-guru apalagi yang ada di perusahaan mungkin itu Mbak baik terima kasih Ibu selamat kembali ke tempat duduknya silahkan itu dia ya Budesi jadi pada intinya saya tadi lupa bertanya Ibu Desi berarti sekolahnya itu ada di kota Pekanbaru atau Pekanbaru ya berarti di Pekanbaru hitungnya itu sudah kota maksudnya itu adalah ibu kota dari Provinsi Riau ternyata ada masalah-masalah yang dihadapi oleh guru yang kebetulan sedang hadir juga di Jakarta untuk menyampaikan inspirasinya bicara juga soal tadi ya guru honorer belum-belum lagi kita punya masalah yang segala macam kebutuhan akhirnya terus berjalan ya belum lagi kita juga harus tetap mendedikasikan diri kita punya tanggung jawab yang cukup besar untuk anak-anak didik yang saat ini ya berhadapan dengan masalah pandemi untuk belajar dalam jaringan gitu ya pada intinya lah mudah-mudahan dengan diskusi kita pada sore hari ini dengan Mbak Rati kemudian juga THC dan juga Mbak Rati kita nantinya punya langsung dorongan gitu ya ini kan kalau misalnya jad digital tuh tetap ada nih ini kan nantinya akan tetap di-share di Youtube-nya Kampus Perempuan Perlombaan Republik Indonesia mudah-mudahan juga ini selalu menjadi mengingat kita semua ya bahwa ada hal-hal yang masih miss sebelum pandemi saja ini miss apalagi selama pandemi ini gitu nah kemudian untuk menutup diskusi kita pada sore hari ini dari Mbak Rati saya mau ada sedikit kesimpulan juga mungkin dorongan-dorongan yang tadi sempat terlewat soal rekomendasi apa saja yang harus diberikan untuk membantu perempuan di luar sana dalam menghadapi pembelajaran dalam jaringan selama masa pandemi silahkan Mbak Rati oke baik jadi mungkin sebagai penutup sedikit merespon apa yang tadi disampaikan Mbak Desi dan juga melanjuti yang tadi sudah dibicarakan THC ini namanya sama-sama jadi sebenarnya kuncinya menurut saya ada di 20% APBN itu jadi kalau 500 triliun itu benar-benar kita pakai murni di pendidikan saya yakin kalau kita ngomongin infrastruktur kesejahteraan guru dan lain sebagainya itu yang tadi THC bilang bolong-bolong udah gak bolong lagi ketambel semua itu asal semua 20% itu benar-benar kita pegang kita kunci di pendidikan sebegitu menurut saya dari dulu kita dari komisi 10 kita udah teriak bahwa ini harusnya 20% gak kesebar ke yang lain-lain harusnya benar-benar ada di pendidikan jadi menurut saya dan Buk Misati ada sih mungkin disini kita juga harus tetap jangan apa ya patah semangat untuk terus memperjuangkan hal tersebut gitu karena itu tadi sebelum pandemi jadi kesejahteraan guru aja masih mis apalagi ini pandemi gitu dan apa ya intinya pada prinsipnya juga mungkin mewakilkan teman-teman di komisi 10 juga kami selalu kok yang namanya kesejahteraan guru kesejahteraan masyarakat apalagi untuk anak didi kita 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 pasti akan selalu mensupport itu apapun rintangannya seperti itu ya Bu ya jadi ya mohon doanya aja semoga pandemi ini cepat berakhir jadi kita bisa apa ya kita semua sehat selalu agar bisa memikirkan solusi-solusi yang nanti bisa kita hadapi ke depannya seperti itu dan juga terkait masalah perempuan ini udah eranya udah gak ada lah gender laki-laki gender perempuan semuanya equal semua sama perempuan bisa bahkan saya merasa melihat sekarang perempuan itu sangat-sangat diberikan ruang yang sangat luas untuk bisa memimpin gitu ya bahkan ketua DPR kita aja sekarang seorang perempuan wakil ketua MPR kita aja satu-satunya juga perempuan ada satu jadi Alhamdulillah sekarang kita sedikit boleh bisa bernahas juga bahwa akhirnya posisi perempuan sudah mulai bisa diperhitungkan gitu ya untuk sebagai pemimpin dan saya berharap kedepannya semoga perempuan-perempuan yang sekarang sedang apa ya melewati masalah pandemi ini semoga itu merupakan salah satu tantangan untuk kedepannya menjadi pemimpin di masa yang akan datang amin amin mungkin itu saja dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam terima kasih Mbak Rati jadi struggling bersama gitu ya jadi bukan cuma Anda saja mungkin saat ini menyaksikan punya masalah semua jadi perempuan di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia pun nampaknya masalahnya serupa ya jadi jangan pernah patah semangat silahkan saya desi izin untuk menyampaikan apapun program pemerintah yang kami awasi dan kami diskusikan bersama demi kemanfaatannya bagi masyarakat seluruh Indonesia manfaatkan karena sayang sudah dianggarkan tidak dimanfaatkan contoh P3K saat ini hanya dari kuota 1 juta hanya baru sekitar 455 ribu ya hampir 500 ribu saja setengahnya sayang kalau tidak dimanfaatkan kami juga sudah menyampaikan untuk menanggapi Bu guru honorer ini kami cerewet sekali sampai kami membuat apa pentingnya guru honorer di mata komisi sebelum kami membuat panjang GTKH NK atau guru honorer Bu ada juga khusus buat guru honorer non kategori itu dibicarakan Bu bagaimana kemudian aspirasi didengarkan bagaimana kita bisa mencari solusi untuk pengatasinya agar para guru honorer yang takut katanya kalau lagi ujian disamain dengan yang fresh graduate yang baru lulus kan gak bisa kita berusaha untuk bisa menerima aspirasi tersebut dan mencari solusinya apa solusinya kami dikut memberikan modul-modul pembelajaran sebelum Bapak Ibu Guru ikut dalam ujian lalu kemudian kami sudah menyampaikan juga ayo dong ada pelatihan dong buat guru-guru sehingga guru refresh terus walaupun udah belajar dan menjadi sebuah kebiasaan tapi dijangkau tertentu mereka juga harus meningkatkan kemampuan keilmuannya dan juga kemampuan dalam menggali metode-metode dan menciptakan metode-metode belajar yang baru itu juga kita sampaikan sehingga bisa dianggarkan oleh pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan kompetensi seluruh guru di Indonesia mau guru honorer mau bukan guru honorer mau guru PNS mau guru P3K semua sama karena mencerdaskan anak bangsa mau sekolah swasta sekolah energi semua sama kita juga sedang menyampaikan Pak, jangan dibedain antara sekolah negeri dan swasta kalau kita juga sedang mencoba untuk menyampaikan dan mendorong pemikiran bahwa kalau kategori penggunaan atau pemberian dana bos ini hanya berdasarkan jumlah siswa kasih yang sekolah swasta yang sekolahnya siswanya cuma sedikit nanti bosnya sedikit kita juga udah ngomongin hal itu pokoknya ibu-ibu yang ada perempuan yang ada di komisi 10 terwek banget kalau untuk urusan kesejahteraan guru dan tenaga kepedidikan dan tentunya ujung-ujungnya adalah kualitas mencerdaskan kehidupan anak-anak kita bersama nah sebagai penutup saya ingin sampaikan bahwa perempuan sekarang sudah banyak sekali berkiprah di dalam semua area kehidupan tentunya ini adalah sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh kita perempuan bagaimana memanfaatkannya dengan meningkatkan kompetensi diri kita kompetensi intelektual kompetensi mental kita kompetensi spiritual kita harus kita tunjukkan bahwa kita juga bisa setara dengan laki-laki tidak hanya dalam urusan kesempatan tapi dalam urusan mengambil peran bahwa kita juga bisa mengambil keputusan kita bisa menjadi seseorang pemimpin yang menjadi pengambil keputusan yang memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia itu harus kita tunjukkan jangan tunggu nanti tunggu tunggu jangan tunggu mendingan sekarang kita lakukan karena kapan lagi kalau bukan sekarang semua Allah masih kasih kita kesempatan untuk hidup mari kita manfaatkan sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih silakan Ibu Miss Harting baik mungkin di akhir dialog kita ini yang harus saya sampaikan sekali lagi bahwa pendidikan ini menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia jadi kita tidak hanya pemerintah tapi seluruh kita menjadi bertanggung jawab terkait dengan pendidikan ini baik itu sekolah negeri swasta ibu-ibu bapak-bapak laki-laki semua semua menjadi tanggung jawab kita untuk pendidikan ini ke depan oleh sebab itu mari kita bergandengan tangan tentu jadi kita saling men-support saya terkait dengan guru-guru GTHNK 35 plus ini juga sudah bertemu dengan kami secara khusus dan memang saya cukup cukup memberikan apresiasi bagaimana perjuangan mereka ini nanti saya harapkan kepada teman-teman yang di komisi 10 yang ada panjang terkait dengan ini mohon bisa dilihat ini secara utuh karena bagaimanapun perjuangan para pendidik tidak hanya guru yang honor negeri honor swasta juga ini pendidik mereka sudah bersumbangkan ilmu mereka waktu mereka dengan luar biasa untuk pendidikan ini alangkah pemerintah yang mereka tunggu memberikan apresiasi terkait dengan apa yang sudah mereka berikan tidak banyak-banyak saya pikir tetapi bagian dari apa yang harus pemerintah berikan itulah yang mereka tunggu sekarang mudah-mudahan ini bisa terwujud dan selanjutnya tentu di hari perempuan internasional ini saya memberikan penguatan khusus kepada kita kaum perempuan bahwa sekarang tidak ada lagi ekotomi yang menyatakan bahwa perempuan itu hanya dalam rana-rana domestik kasur sumur dan dapur tetapi dalam urusan urusan pabrik juga sudah menjadi urusan kita kaum perempuan oleh sebab itu marilah kita tingkatkan kompetensi kita kaum perempuan galilah ilmu setinggi-tingginya sekolah terus ya dimana kita bisa menuntut ilmu karena ilmu itu tidak hanya diraih dari pendidikan saja dari sekolah tapi dari lingkungan kita juga kita bisa mendapatkan ilmu oleh sebab itu sekali lagi mari kita bergantungan tangan mari kita bersatu saling menguatkan di antara kita sehingga kita bisa membangun Indonesia dan kaum perempuan lebih baik lagi ke depan mungkin itu saja mbak sebagai motivasi dan support dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menarik sekali jadi sudah ada banyak rekomendasi harapan ekspektasi yang cukup tinggi juga baik itu dari teman-teman di parlemen khususnya perempuan dan juga mungkin perempuan-perempuan yang sedang menyaksikan baik itu secara langsung ataupun secara online secara virtual begitu ya melalui sambungan dan juga channel youtube Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia mudah-mudahan rekomendasi ini betul-betul akan tercapai nantinya sehingga paling tidak kalau kita bicara soal pendidikan kan ini nampaknya jadi batu yang sangat dasar begitu ya dasar dari semua target-target yang ingin dicapai apalagi masalah sumber daya manusia yang dikatakan diharapkan bahwa ada generasi-generasi digital yang lebih mahluk lagi untuk bisa memenuhi target Indonesia di tahun 2025 sampai 2030 mau sampai kapan pun semuanya pendidikan pasti akan diutamakan harusnya seperti itu dan nampaknya hari ini pun untuk masalah tema yang dibahas bersama dengan rekan-rekan perempuan dari Komisi 10 terkait dengan potret perempuan di era pendidikan digital ataupun era pendidikan daring ini nampaknya sudah harus kita akhiri namun untuk Anda yang saat ini menyaksikan kemudian juga sudah menyaksikan beberapa sesi-sesi sebelumnya bersama dengan perempuan-perempuan dari perwakilan Komisi 1 sampai Komisi 10 hari ini besok ada Komisi 10 juga ada DPRDRI-nya juga iya dong pasti dong Bumis Harti harus disebutkan juga yang artinya akan membahas jadi ada rekan-rekan dari DPR dan juga rekan-rekan dari PD intinya semua perwakilan perempuan akan membahas perempuan dari Parlemen tentunya akan membahas besok dari Komisi 11 tentu saja sekaligus akan menutup perangkaian acara dalam rangka International Women's Day ataupun Hari Perempuan Internasional di seluruh dunia yang saat ini memang sedang merayakan terima kasih sekali lagi untuk narasumber saya untuk Mbak Rati Megasari terima kasih sudah datang dan juga berdiskusi terima kasih Ruteh Desirat seharian seberi kursi pada malam pada siang hari ini dan juga Ibu Misharti selamat kembali bekerja semoga semua dalam keadaan sehat semoga kita nanti bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk Anda Wassalamualaikum Wr. Wb saya Dania Rahri pamit undur diri terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih